Intro Hai guys, perkenalkan nama saya dengan Eric Haryanto, saya salah satu dosen S2 di Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini akan ada dialog dengan Ibu Maya, salah satu mahasiswi di Universitas Ciputra. Dialog tersebut dengan tema tentang lingkungan bisnis, jadi di dalam mata kuliah Marketing Management. Di dalam lingkungan bisnis ada dua, yaitu di dalam lingkungan bisnis internal dan eksternal. Dan eksternal ada dua yang akan dibahas, yaitu eksternal mikro dan eksternal makro. Untuk selanjutnya guys, nanti Ibu Maya akan memperkenalkan diri tentang pekerjaannya dan posisinya di dalam korporat. Silahkan Ibu Maya. Ya, terima kasih Pak Eric. Hai guys, saya Ibu Maya. Kebetulan saya kerja di Bank Mandiri sebagai Kepala Cabang. Kebetulan Pak. Jadi sekarang saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Ciputra 419, Magister Management. Jadi senang sekali berkesempatan di sini Pak Eric. Terima kasih. Kemudian Ibu Maya dapat menjelaskan tentang implementasi dari konsep yang di mikro dulu Bu, eksternal mikro. Bagaimana Ibu Maya melihat eksternal mikro implikasinya terutama di dalam tools yang kita pelajari, five quarter analysis di lingkungan tempat Ibu Maya bekerja. Silahkan Ibu Maya. Jadi kali ini kita akan membahas masalah bisnis marketing management Pak ya. Jadi kebetulan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai Bank Mandiri. Apa dampak efek mikro atau bagaimana, marketing mikro. Dampak bisnis management di mikro di Bank Mandiri. Khususnya kita akan membahas tentang five quarter analysis toolsnya. Silahkan Ibu bisa mulai dari treat of new entrants dari Bank Mandiri. Ya baik, mungkin untuk pendatang itu ya, ancaman untuk pendatang atau treat of entrants. Menurut saya untuk Bank Mandiri ini, kategori ini adalah lalu. Karena kita tahu bahwa untuk meng-create suatu bank itu kan tidak mudah terkait untuk regulasi dan lain-lain. Di sisi lain, Bank Mandiri kan memang sudah punya nama Pak. Jadi punya brandnya sudah terlalu kuat. Jadi untuk bersaing dengan bank yang baru muncul atau bersaing untuk bank yang baru di-create itu saya rasa bukan pesaing sih Pak. Jadi low kategori yang ini. Berikutnya kita akan membahas untuk embergining power of buyer. Jadi kategori ini menurut saya tinggi Pak. Tinggi ya? Karena pembeli itu kan punya banyak pilihan Pak. Artinya terkait untuk price sensitive. Jadi misalkan Bank KPR yang dimandiri dengan Bank KPR si B gitu kan. Kalau lebih murah otomatis akan segera pindah. Terkait di luar customer experience Pak ya. Ini terkait masalah itu. Berikutnya, customer menang pilih Pak. Mau di bank mana, bank mana. Ini kan banknya banyak banget tuh. Bukan hanya Bank Mandiri saja buat di Indonesia. Jadi kategorinya high. Berikutnya kita masuk ke yang trade of substitute product. Ini agak menarik Pak. Kalau substitute product ini kan kita ini sedang menghadapi era digitalized gitu kan. Era nya tuh. Industri 4.0. Betul. Industri 4.0. Mau gak mau, siap gak siap, kita harus ada di sana gitu kan. Jadi Bank Mandiri pilihannya adalah harus beradaptasi dan kolaborasi. Sementara pesan di luar sana, kita banyak banget pembayar melalui UFU. Nah, jadi kita harus masuknya pun liat bisnis yang sifatnya teknologi juga Pak. Contohnya kita mau ke pembayaran, ke UNN ada yang namanya link aja. Mandiri create yang namanya e-money Pak. Nah, itu adalah salah satu caranya kita untuk mengadaptasi bagian yang ini Pak. Jadi sifatnya high. Kemudian, beginning power of supplier. Di sini menurut saya ini low Pak. Low. Karena, jadi gini Pak. Kalau kita ini kan misalkan saya butuh create untuk kartu ATM. Sementara kartu ATM saya gak bisa bikin sendiri. Otomatis akan saya berikan ke vendor. Sementara vendor karena butuh kita, kita menang dong ibaratnya beauty contest. Siapa yang lebih murah itu akan saya ambil. Jadi bergering power saya tinggi Pak. Makanya kategorinya di sini low. Dan yang terakhir untuk yang mikro, itu ada revolting among competitor. Jadi menurut saya ini tinggi sekali Pak untuk diperbankan ini. Karena pemainnya itu sudah banyak. Ya kan pemain bank itu jual banyak. Jadi semua bank pun juga menjual namanya KPR, tabungan, giro dan lain-lain. Jadi ini kompetitif sekali gitu kan. Sementara itu sifat kalau dari mikro. Oke, terima kasih Bu Maya. Bu Maya sudah membahas tentang faktor dari mikro. Sekarang kita akan masuk ke eksternal makro. Nah eksternal makro ini lebih luas lagi pengaruhnya. Silahkan Bu Maya untuk makronya. Membahas ekonomi makro secara perbankan. Terutama bank mandiri Pak. Jadi cangkupannya lebih luas ya. Secara sosial mungkin Pak. Kita akan bahas secara sosial dulu. Boleh, silahkan. Secara sosial mungkin untuk pendapatan per kapita. Nah UMR naik. Kemudian itu akan sangat berpengaruh kepada kami. Karena apa? Kemampuan beli semakin tinggi. Kemutuhan akan masa depan lebih dijaga dan ditata. Kemutuhan untuk beli rumah dan KPR. Jadi akhirnya kan banyak sekali customer atau sifatnya konsumtif ya Pak ya. Konsumtif. Betul. Cari untuk rumah. Apalagi sekarang era-era milenial ada yang namanya KPR milenial. Jadi pakasannya sangat bagus ini Pak. Berikutnya untuk teknologi. Nah tadi sudah saya sampaikan di depan juga. Kaitannya juga arah di sana Pak. Oke. Perbangun tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Kalau kita tidak beradaptasi ya kita akan siap mati. Kalau kita tidak berubah ya kita yang akan kunah. Jadi kita harus bergandeng dan siap untuk menaikkan yang namanya teknologinya kita. Jadi kalau teknologi ini kita siap di brand mana Pak? Kita siap namanya mandiri online. Transaksi semuanya melalui online. Itu sifatnya digitalized ya. Industri 4.0. Berikutnya mungkin ekonomik Pak ya. Ekonomik. Kita akan bahas cara. Tentang ekonomik. Ekonomik. Ini menarik sekali sih Pak kalau masalah ekonomi. Gimana? Menarik ekonomi. Ekonomi ini menurut saya kalau terkait masalah regulasi pemerintah ya Pak ya. Terkait inflasi, suku bunga itu sangat sensitif sekali. Nilai tukar US terhadap rupiah, nilai mata uang asing terhadap rupiah itu sangat berpengaruh. Kenapa? Pengaruhnya itu di mana di sektor bukan? Karena begini Pak, beberapa ini kan pinjam debitur-debitur kami itu kan banyak menggunakan mata uang asing. Sementara kalau tingkat nilai tukarnya rendah itu masih akan berpengaruh pada jumlah angsurannya, bunganya dan lain-lain. Itu sih Pak. Inflansi pun juga begitu. Berarti sangat berpengaruh ya Pak? Sangat. Sangat berkaitan erat. Kita lanjut ke faktor yang lainnya. Selanjutnya kita akan dibahas yang namanya environmental dan physical. Terkait dengan infrastruktur-infrastruktur yang ada. Silahkan Bu. Ini menarik Pak. Jadi sekarang ini lagi hit-hitnya kan pemerintahan Pak Jokowi ini lagi gencar-gencarnya ngembangun yang namanya jalan tol. Jadi pembangunan-pembangunan lagi kenceng-kencengnya. Ini sangat berpengaruh. Jadi ini opportunity bagi bank mandiri. Karena kita tahu bahwa bank mandiri ini adalah salah satu perbankan yang men-support spirit bangun negeri itu tadi Pak. Jadi kita ini support pembangunan untuk pemerintah gitu kan. Jadi terkait jalan tol itu pemain besarnya adalah bank mandiri. Memberikan kredit-kredit untuk kontraktor-kontraktor. Jadi opportunity ya buat bank mandiri. Opportunity Pak. Itu maksud nanti turunannya, turunannya kontraktor, turunannya bisa berbanknya di bank mandiri juga Pak. Kemudian selanjutnya ada yang namanya legal dan political Pak. Ini seru juga sih bahas ini Pak. Gimana pengaruhnya? Pengaruh politik ini agak seru-seru. Ibaratnya kalau orang bilang itu ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep gitu kan. Kalau bahas masalah legal ini kan ada yang namanya, apa namanya Pak? Kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan BI terkait export import, kemudian belum lagi namanya perpajakan. Nah ini kemarin yang lagi barusan kita lalui itu ya, kemarin ada yang namanya teks amnesti. Beberapa nasabah masih agak ketakutan mengenai, nah itu harus kita clearkan. Apalagi ada keterangan atau berita-berita yang beredar bahwa, oh ternyata rekening di bank akan bisa diakses oleh kantor pajak. Silahkan ibu klarifikasi, kalau yang nasabah tidak takutkan gitu. Ya pada dasarnya memang sebetulnya kantor pajak tidak bisa mengakses secara langsung ke rekening bank, jadi bukan hanya bank mandiri saja, tapi harus ada surat tertulis gitu kan, permohonan kepada bank mandiri untuk melakukan cek database kami, karena itu bagian dari rahasia nasabah. Kita lanjut ke globalisasi, bagaimana globalisasi terhadap sektor perbankan. Ini sampai saat ini mungkin sangat terasa ya Pak ya, termasuk yang namanya trade war, yang jelas terasa adalah peran antara Amerika dan China. Nah ini dampaknya apa dengan perbankan? Secara makro, itu kan wait and see. Jadi orang mau melakukan ekspor atau import, itu pun akan menunggu kondisi. Ini setelahnya mau dibawa kemana? Sementara China itu mau embargo dirinya untuk tidak boleh masuk ke Amerika, Amerika memulakan hal yang sama. Nah itu jadi agak sensitif, berpengaruhannya akhirnya. Ini kan efeknya domino, Pak. Efek domino ke negara. Multiplier efek. Betul. Jadi ke negara-negara yang lain, kita mau melakukan import atau ekspor dari negara-negara yang berkepentingan ini tadi ya, agak mikir juga gitu kan, itu jadi dampak juga diperbankan. Saya rasa itu sih Pak. Wah cukup jelas yang Bu Maya jelaskan, jadi di sektor eksternal, mikro, dan makro ini kita bisa lihat bahwa keputusan dan kebijakan-kebijakan berdasarkan dengan hal-hal tersebut dan opportunity serta treat yang akan dirasakan di dalam sektor perbankan sudah dijelaskan oleh Bu Maya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa kesan dari Bu Maya di dalam mengikuti mata kuliah ini? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Jujur nih Pak, nah ini bukan promosi, bukan endorse. Jadi memang pada dasarnya, saya senang ilmu itu yang aplikatif, Pak. Saya ini tidak senang sekolah, tapi bukan berarti tidak belajar. Dan itu pendapat itu patah ketika saya masuk di sini, Pak. Memilih untuk melanjutkan magister manajemen di Universitas Putra. Which is didampingi oleh orang-orang profesional seperti Pak Eric, kemudian tidak polit ilmu, sharing ilmu. Itu cukup menyenangkan dan banyak berdiskusi. Jadi kalau Pak Eric menjelaskan kepada kita mengenai materi kita, jadi akhirnya saya jadi berpikir gitu, Pak. Oh ternyata gitu, jadi akhirnya kita tahu pasar bahwa kita ini harus ke mana. Kemudian supaya tempat sasaran bagaimana. Jadi tidak buta gitu, Pak. Ibaratnya kalau orang kita bekerja, kita sudah tahu tujuan kita ke mana. Target dan goal-nya. Dan memahami situasi eksternal kita seperti apa. Gitu, Pak. Kenapa misalkan saya mau perusahaan sabah, misalkan apa yang harus dihindari, kemudian faktor-faktor apa yang mesti kita perhatikan. Itu sih, Pak Eric. Terima kasih, Pak Eric. Ini sudah ngasih pencerahan. Pertanyaan terakhir, Bu Maya. Boleh. Kenapa Bu Maya memilih UC sebagai tempat studi S2, Bu Maya? Mungkin bisa di-sharingkan. Sebenarnya UC ini bukan nama asing buat saya. Sebelumnya saya kebetulan ada branch manager di Mandiri, Surabaya, Citra Dajiwok, Pak. Jadi sering kali saya ke sini, Pak. Sempat waktu itu terbersih. Kayaknya seru juga ya kuliah di sini. Jadi kayaknya beda saja, Pak, dengan kampus-kampus yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Apa perbedaannya, Bu Maya? Yang paling saya terasa ini, Pak. Tidak kaku. Nah, tidak kaku. Very millennial. Terus yang paling menyenangkan adalah saling kenal itu, Pak. Oh, netboking. Iya, netboking. Jadi salah satu alasan saya masuk sini juga sih. Netboking dan ilmu-ilmu praktis yang bisa diterapkan di korporit tempat lumayan bekerja. Betul banget, Pak. Siap, siap. Terima kasih. Komunikasi dua arah gitu ya, Pak. Siap, siap, siap. Mungkin mau beli lima, boleh telpon saya atau langsung datang ke Mandiri Surabaya di Potogoro. Dijamin nanti akan beres semuanya. Kita bantu dengan senang hati. Customer experience, Pak Erick. Siap, terima kasih. Love, Pak Erick. Terima kasih.